Kabut pagi masih menyelimuti dataran tinggi Gunung Dempo. Hawa dingin, daerah pegunungan masih terasa menusuk tulang, membuat penghuni pagar alam Sumatera Selatan ini enggan beranjak dari rumah mereka. Namun di pinggir kota pagar alam sejumlah orang justru telah bersiap untuk beraktivitas. Sambil menghirup sejuknya udara pegunungan, mereka berjalan menuju hamparan kebun teh di lereng Gunung Dempo. Tangan-tangan cekatan terus bekerja memetik teh hingga sore hari. Kegiatan memetik teh di lereng Gunung Dempo telah berlangsung sejak tahun 1920-an. Dalam beberapa tahun terakhir sebagian lahan kebun teh, Gunung Dempo telah tersentuh teknologi. Kegiatan memetik tidak lagi dilakukan secara manual menggunakan tangan, namun menggunakan bantuan mesin pemotong teh. Penjaman yang lendari T Kalau pakai tangan, jeżeli menggunakan tangan, Sejarah perkebunan teh pagar alam tidak bisa lepas dari peran pemerintah Belanda. Selain telah membuka lahan teh, tahun 1929 Belanda juga membangun sebuah pabrik pengelolaan teh yang sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Saat ini kebun teh seluas 1.500 hektare serta pabrik pengelolaan teh di Kelola PT Perkebunan Nusantara 7. Di tempat inilah tiap harinya 40 ton hingga 60 ton pucuk basah hasil pemetik teh bermuara. Pucuk teh dilayukan terlebih dulu selama 20 jam. Setelah benar-benar layu, teh digiling sampai halus. Terakhir, teh melalui tahap oksidasi dan pengeringan hingga menghasilkan produk teh hitam. Ada ciri khas yang terdapat di teh pagar alam ini, karena ditanam pada ketinggian yang cukup tinggi di dataran tinggi ya, di atas seribu bahkan sampai 1.900 meter di atas muka laut. Itu tidak dipunyai oleh kebun-kebun teh yang lain. Nah dia, kandungan katekinnya sangat tinggi pada ketinggian yang sedemikian itu. Itu punya kelebihan, katekin itu sangat bermanfaat untuk antioksidan. Ada 15 jenis teh yang dihasilkan pabrik teh PTPN 7. Keragaman jenis teh ini dibedakan berdasarkan warna, berat jenis, dan kerapatan partikelnya. Jenis teh yang masuk grade 1 dan 2 akan diekspor ke pasar internasional. Kita packing di sini, kemudian kita bawa ke, ada gudang trans itu di Musilandas, Palembang. Dari Palembang nanti kita kirim ke pemasarannya melalui kantor bersama, kantor pemasaran bersama di Jakarta. Kita kapalkan melalui pelabuhan bumbaru. Nah kita ekspor majoritas ke India. Ke India, ke Eropa, tapi yang paling banyak ke India. Dalam satu tahun, pabrik teh PTPN 7, Pagar Alam mampu menghasilkan 14.000 sampai 17.000 ton teh hitam. Hanya setengah persennya saja yang dikemas dan dijual di pasar lokal. Dari Perkebunan Teh Kota, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yoganugraha dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.